PEMI Markas Jabang Tarakan mengakui jika saat ini pihaknya sangat kebingungan untuk memberikan pelayanan donor darah. Mengingat saat ini banyak pihak yang ingin mendonorkan darahnya dengan memanfaatkan momentum kemerdekaan. PMI juga memberikan apresiasi atas kepedulian semua pihak untuk membantu PMI. Hal itu diungkapkan Kepala Unit Transfusi Darah PMI Cabang Tarakan, Edi Samudro, saat ditemui di ruang kerjanya selasa pagi. Kepada TVKU, Edi Samudro mengatakan setiap bulannya PMI Markas Jabang Tarakan membutuhkan sekitar 700 hingga 800 kantong darah. Untuk semua golongan darah, baik golongan A, B, AB, dan O. Pihaknya berusaha untuk menjaga ketersediaan stok darah untuk semua golongan. Meskipun dari semua golongan darah itu, golongan darah AB yang stoknya sangat langka. Edi Samudro menjelaskan, golongan darah AB memang sangat jarang ditemukan. Dari 100 pendonor, biasanya hanya ada 1 atau 2 pendonor yang memiliki golongan darah AB. Namun tidak ada golongan darah yang sulit ditemukan. Hanya saja pihaknya membatasi jenis pengambilan golongan darah AB. Gini ya, golongan darah itu semuanya ada. Kan golongan darah itu ada 4, semuanya ada. Jadi kita tidak boleh, tidak ada. Jadi memang harus siap, memang untuk paksi kamer mencari darah. Jadi istilahnya tidak boleh, tidak ada. Pasti ada gitu ya. Jadi golongan darah selalu siap, apapun yang diminta kita usahakan, dicarikan. Pokoknya kami stok ada, cukup saja. Ya, stok cukup banyak yang masuk rangka sakit itu. Yang golongan darah AB-nya sedikit, maka mereka disiapkan dalam badan. Karena takut expired ya kalau terlalu banyak. Edi Samudro menambahkan, sebenarnya tidak ada istilah harga untuk setiap kantong darah. Namun yang ada namanya biaya pengganti pengelolaan darah atau BPPD. Dengan melalui proses yang sangat panjang, golongan darah yang diambil harus diseleksi terlebih dahulu dan di-screening. Di mana prosesnya memerlukan biaya pengganti pengelola darah. Biaya pengganti pengelola darah itu ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan tidak boleh melebihi ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.